Itu tuh gak gampang loh, tapi kita mau melihat tentunya untuk match yang bisa dibilang menentukan hidup dari S11 Gaming dan juga RRQ Akira di sini, dimana sudah dibuang Valentinanya. Ini termasuk salah satu respect yang menurut aku Valentina sebagai salah satu hero mid yang gak bisa dilepas begitu aja. Karena berkali-kali ya Valentina di pick ini selalu bisa ngedapetin inisiasi atau mungkin eksekusi yang bisa balikin keadaan. Kalau misalnya dibilang element of surprise-nya juga ada sih kalau dari Valentina dengan adanya IMU kadang-kadang kita juga lupa. Siapa yang diambil nih ultimate-nya? Kejadian banyak banget seperti kaget tiba-tiba kemarin contohnya om awal gimana ada Ruby ternyata Valentinanya yang mengambil IMU tersebut. Jadi wajar sekali untuk di band dan sementara untuk glue sendiri mungkin alasannya adalah karena skill dari glue-nya bisa dibilang cukup annoying sekarang karena Angela reverse itu ya om ya hitungannya. Iya tapi disini dari S11 mereka sudah melakukan banding terhadap Yif kemungkinan besar kita bisa melihat adanya first pick terhadap Kari kali ini. Karena ya salah satu mungkin kelemahan untuk Kari sendiri ada berhadapan dengan Yif-nya di dalam Real World Manipulation. Tapi Kari-nya di band sudah mulai terlihat. Kari ya membahas Kari ini sebenarnya cukup unik karena muncul di M4. Tapi sebentar Joy tidak akan diberikan kepada RRQ Akira. Hero baru untuk King kali ini. Tapi balik lagi membahas soal Kari yang memang lagi naik down banget. Kita sudah melihat bagaimana adanya dua hero yang bisa melakukan perlawanan. Tiga mungkin kalau kita hitung dengan Terisla juga. Yang satunya kita melihat ada Harith. Yang kedua ada Lunox kemarin yang selalu muncul berduel bersama dengan Kari. Lunox ya. Ini Lunox yang mungkin jauh udah bukan salah satu hero yang diprioritaskan sebenarnya untuk di posisi mid lane. Tapi bisa dibilang ini kayak salah satu hero yang bisa ngasih burst damage juga tentunya. Dan apalagi dia punya SK mekanisme dengan Brilliance Empowerment tentunya itu cukup menyelitkan. Tapi melihat dengan adanya KJ yang terlepas untuk RRQ Akira langsung diamankan. Sebagai salah satu inisiator tentunya untuk RRQ Akira disini dengan Divine Judgment, FX Surprise juga ini akan ngebantu set up team fight-nya untuk tim Brazil. Ya dan satu lagi sebenarnya adalah bagaimana Joy sudah membelinya dua lawan tangguh. Adanya energy eruption dari Fredrin, adanya defense judgment dari KJ. Ini akan membuat mobilitas dari Joy akan sedikit terhambat. Dan bisa jadi semisal dari sini Joynya ingin ditaruh sebagai jungler akan dialihfungsikan menjadi XP laner. Iya ini wajar banget sih mengingat bahwa kalau kontes membawa ke arah Joy. Melawan KJ dan juga Fredrin itu seternyata menjadi mimpin buruk yang sangat besar. Mengingat bahwa berarti yang bisa dilakukan oleh Joy di game kali ini bagi S11 Gaming sebagai jungler adalah fokus sedikit demi sedikit dengan seperti caranya Hayabusa di saat ingin mencuri Lord. Dan itu sangat-sangat beresiko apalagi dengan adanya suppress yang dimiliki oleh seorang kaja. Tetapi dengan melihat adanya Fredrin dan juga kaja area of effect magic dan juga sedikit damage dari Fredrin dengan scaling HP-nya ini cukup besar. Membuat mungkin akan ada beberapa hero-hero area of effect lagi. Dan kalau Coji melihat satu mungkin yang akan hanya ada satu hero yang mungkin bisa menjadi salah satu pick off hero. Contohnya mungkin seperti adanya E-Retail mungkin untuk di laning lumayan. Tapi kalau misalkan kita melihat dari XP lane, Yuzong juga bisa menjadi salah satu tambahan area of effect. Dengan mengambil asumsi bahwa Fredrin adalah junglernya. Dan Matrix adalah pilihan untuk Arceo Akira. Dan memiliki area yang cukup besar juga pastinya ya. Meskipun memang secara starter pack attack speed-nya dia sudah dikurangin sekarang ya. Beda dulu kan kalau pakai pertama kali keluar dari Corrosion, Demon Hunter, Golden Staff ini sakit banget. Dengan basic attack di biro saja, sudah bisa merumbangkan hero-hero tebal. Iya. Wow, tapi dengan pick Kadita nih untuk S11 Gaming yang bisa dibilang ini salah satu, mungkin bisa dibilang kejutan yang bisa dibawakan juga oleh S11 Gaming dengan adanya mungkin surprise inisiasi yang dibuka oleh Kadita. Dengan Rove Wave dan juga Ocean Audit di sini bisa mengejutkan pemain-main dari Arceo Akira. Dan kita tahu seberapa besar damage dari seorang Kadita ini. Kalau dia datang dari arah blind spot, dari area dalam bus yang gak dikira-kira sama pemain-main dari Arceo Akira, ini bisa aja ngeculik pemain-main yang cukup penting di area backline ya. Iya, masalahnya adalah kalau misalkan dengan adanya Kadita berarti kalau untuk roamer damage-nya memang ada. Tetapi problemnya adalah bagaimana untuk defensive maneuver-nya. Kita tahu bahwa Kadita memang memiliki stun effect yang cukup banyak, tetapi untuk menahan badan dia bukanlah hero yang terbaik untuk melakukan hal tersebut. Itu mungkin bakal jadi tugasnya Co gak sih? Bisa sih, tapi ini bakalan tricky banget untuk bisa masuk ke belakang sana, mengambil karabitrix di saat di depan, ada Pedrina juga kaja. Iya, ini seharusnya bateriknya bisa dapat free hit ya. Iya. Dari sisi belakang, jadi mungkin kalau memang ada kesempatan untuk main hero-hero tipis saja mungkin untuk S11 Gaming sekarang. Dan banding terhadap marksmen, ada cloud di sana, mungkin satu marksmen lagi yang bisa ditargetkan, karena memang belum terbuka untuk god laner dari S11 Gaming. Tuh, apakah kemungkinan Brody bisa digunakan atau mungkin e-retel yang sering juga digunakan. Tapi kalau misalnya ngomongin 1v1 dengan Badrex, kalian juga bisa jadi pilihan di sini. Dan ngebuang ke arah Atlas, salah satu inisiatur juga, karena masih cukup fleksibel ya. Di posisi Chow sendiri bisa ditaruh di posisi EXP laner. Jadi kemungkinan tanpa mau adanya inisiasi yang cukup mengejutkan dari Fatalin seorang Atlas, langsung dibuang oleh arah Q Akira. Ya, tapi S11 Gaming, mereka juga masih cukup fleksibel. Oh, tamus. Kalau kelihatannya mereka fleksibel adalah bahwa dari Juanya juga bisa bermain sebagai midwiner. Pokoknya bisa masuk sebagai jungler, kita jangan lupakan faktor-faktor seperti itu. Ah, betul. Jadi ini masih fleks banget ya. Fleks untuk S11 Gaming dan tamus, Ben. Kayak ngeliat dari S11 cukup banyak ya yang bisa dijadiin, tiga-tiganya bahkan. Kak Dita Jungler pernah dibawakan sama Blacklist waktu itu. Ah, sorry, Valentina ya waktu itu ya. Valentina. Tapi sekarang juga KB sempat bilang, wah ini Kak Dita Jungler bisa juga nih. Tapi kemungkinan S11 mereka punya strategi sendiri. Kalau memang Qnya akan ditaruh di posisi romer, berarti mereka butuh mungkin lapu-lapu yang bisa jadi pilihan untuk DXP lanernya. Karena kita tahu lapu-lapu sekarang betapa kuatnya, apalagi dengan Braver Fighter, bisa ngejar ke area backline ini dengan cukup mudah juga dari seorang lapu-lapu. Iya, tapi yang dipilih ternyata adalah Lunox. Lagi dan lagi kembali hadir. Ini bakalan bisa membursa down ke arah Chow-nya di saat ada tendangan yang terjadi. Tapi mungkin itu akan terjadi di menit ke-10 atau menit ke-11. Menunggu dari item yang bisa dibuat terlebih dahulu oleh Lunox itu sendiri. Tetapi dengan setup seperti ini, kita bisa melihat bahwa dari single target hero-nya, dengan adanya Lunox setidaknya hero-hero tank, ini gak bakalan bisa dengan semena-mena menuju ke arah belakang untuk mengambil ke arah Gustala Gustala. Karena kita tahu seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Om Wawa, power aslinya, power real dari arah hero-hero akhirnya datang dari Gustala Gustala dan juga si Higin. Yes, dan dua-duanya sudah memiliki hero yang memiliki daya gedor kisah. Itu dia. Ada Lunox, ada Beatrix, dan ini retail adalah pick-nya. Jangan lupa, Lunox sebenarnya adalah soft counter juga untuk Joy ya. Karena casual soldier kan ngikut ya. Oh iya, benar-benar. Iya, pokoknya nempel terus ya. Dan mungkin itu alasannya dari arah kira-kira memilih Lunox disini sebagai counter secara tidak langsung juga. Kalau kata AB, memang bukan counter ini ya, bukan counter langsung sebenarnya kalau Lunox ini. Lebih ke tindakan pre-inventif. Benar, tapi lebih gimana caranya mungkin masih memberikan damage kontinus dari seorang Lunox ini. Tapi Grok, ya ternyata akan ditaruh di posisi orang umur harusnya. Memainkan rotasi ya dari S11 disini yang dimana kita tahu Grok bisa clear cepat. Dan dia, apalagi kita pernah melihat performa Grok yang mengambil skill barrier terlebih dahulu. Betul, waktu berhadapan dengan Fanny tadi ya. Iya, itu yang mengubah segalanya ya untuk tim tersebut. Tapi kali ini dengan last pick yaitu Martis. Oke, Martis. Jadi lumayan flex juga. Fredrin bisa jungler, Martis bisa jungler. Tapi dari sisi S11 gaming, ini bisa berubah juga sebenarnya. Berubah dalam arti apa nih, um? Row mereka. Oh, oke. Dalam artian ya hero-hero pick mereka kan dari Groknya sendiri yang bisa bermain sebagai XP laner. Jokohnya masih sebagai jungler. Bisa dibalik. Terus juga hanya main sebagai mid laner. Ini dari RRK akhirnya juga harusnya main tebak-tebakan juga sih. Mengingat bahwa tadi Pak Pandok kalau nggak salah tadi yang memegang Grok. Tapi kita juga balik lagi seperti om-om-om. Kita masih belum tahu apakah nanti Groknya akan ditaruh di arah Romer. Tapi itu dia ke-10 hero yang sudah diambil oleh kedua belah tim. Dan setelah lagi kita akan menyaksikan untuk match pertama kita di Day 4. Ataupun hari keempat dari grup stage. Ini cukup menarik ya. Karena orang-orang kira tentunya dengan performa gemilang mereka kemarin. Mereka tentunya cukup pede untuk mengamankan mungkin sama seperti itu. Ada tiga match penuh. Dimana tiga match kemenangan yang akan diamankan oleh tim dari Brazil. Tapi ini akan jadi PR yang berat banget untuk S11 Gaming. Seperti apakah performanya, apakah S11 mampu untuk mencuri satu poin dari RRQ Akira. So, let's go. Ini dia, ini dia match pertama kita dari hari terakhir grup stage di M4 tentunya. Dimulanya dari S11, dari sebelah kiri dan juga sebelah kanan ada RRQ Akira tentunya. Dan ternyata King yang menjadi jungler yaitu Fredrin yang sementara Joton tetap menjadi jungler. Walaupun tadi kita sudah sebut seberapa besar resiko go jungler dengan menghadapi Kajah dan juga Fredrin. Tapi ya, kalau aku menurut aku ya, RRQ Brazil ini semuanya memang di kombonya Louis dan juga TKC sih. Balik lagi Louis sih yang bisa melakukan zoning out secara terus-menerusnya. Makanya tadi kalau kita lihat memang show-nya langsung diambil juga oleh S11. Karena kemarin perform dari Louis adalah dia bisa melakukan zoning out ke pemain-pemain yang lain. Dan ini sudah mulai terlihat bahwa Louis adalah pemain yang sangat-sangat agresif sekali. Oh, ternyata dari grognya yang akan ditaruh di posisi EXP. Mencoba untuk mungkin menangin segi lane-nya ya, lari segi lane-nya disini dengan Tekashi. Dia menggunakan Martis. Jadi, sepertinya Chou yang akan menjadi inisiator untuk pemain-pemain dari S11 disini. Lebih mengamankan berarti single target ya untuk seorang Erwin. Single target-nya disini lumayan sih. Ada beberapa target yang bisa di softlock ke arah Beatrix dan juga ke arah Lunox-nya. Tapi kalau tendangan terhadap Tekashi justa itu bakalan jadi asis mungkin ya untuk teman-teman dari RRQ. Akhirnya mengingat bahwa Tekashi bisa membawa beberapa player dengan adanya Mortal Koi yang dia milik. Hmm, sementara kali ini dari kedua belasnya mereka bakal main mungkin agak sedikit lebih pasif terlebih dahulu. Sembari sekarang Jotun udah dapetin level 4-nya. Dan dia diam-diam masuk ke area jungle dari RRQ Akira. Tanpa diketahui dan sudah melakukan sedikit zoning ke area bawahnya. Yang dimana Kai dan juga Gustala Gustala bakal fokus untuk clear aja. Sementara di bawahnya cukup ramai ya sebenarnya dari Tekashi. Dan juga ada rotasi yang dibawakan oleh seorang Sagan. Tapi Turtle Camp by UBS Goal tentunya yang sudah hadir di area bawah. Ini yang ngebuat kedua belah tim tentunya mereka udah mulai rusuh di area bawahnya. Sementara Papa Dok bersama dengan Erwin kali ini bakal coba untuk meng-cover seorang Jotun. Erwin bakal coba ditahan terlebih dahulu dengan foto-foto-foto-foto Dragon mengarahkan seorang King. Tapi Jotun berhasil untuk mendapatkan turtle lane by UBS. Dan terkena stand dari seorang King yang masih mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Sagan pun mengambil langkah seribu. Tembari dari pemain-main S11 Gaming gak mau terlalu overcomit juga. Iya ini tadi ada tendangan ya datang kepada King juga untuk menjauhkan retribusi tersebut. Menghasilkan kepada turtle yang bisa diamankan oleh S11 Gaming. Walaupun demikian kita bisa melihat bahwa dari segi gold ya sebenarnya masih diunggul oleh RRQ. Tapi ternyata secara jumpscare ada first blood by Infinix kepada Louis di tangan seorang Chan. Tiba-tiba keculik tuh kalau. Iya dan itulah power dari Kadita ya. Dimana memang ketika tidak diketahui presensinya dia ada di mana dia bisa memberikan serangan kejutan juga. Iya ini yang cukup menyeramkan ya tapi kali ini King seperti terjebak. Nah namunnya tidak bisa dibantu oleh pemain-main dari RRQ Akira yang dimana dia sempat terjebak di kandangnya turtle tadi tuh. Iya ada tiga bahkan yang setup yang manis juga dilakukan oleh Erwin tadi sebagai roamer dengan cowenya dia. Jadi secara memang di sini adalah tempo permainan yang sangat-sangat pelang. Kalian sudah mulai terlihat tapi dengan kehadiran dari Joe ini mereka harus bisa mencapas juga S11 Gaming. Sedikit ketarik ke late game dimana item defense sudah selesai untuk RRQ Akira ini bakal berat nantinya. Dan dari talent-talentnya juga. Emblem Demon Slayer berharap dengan Mystery Shop yang dipakai jadi mengejar untuk mendapatkan ekonomi yang cepat juga. Tapi tahan dulu kalau karena ada yang terculik lagi dan lagi di area midnya. Sagan yang harus mulai berhati-hati. Nggak cuma Sagan bahkan aku bilang RRQ Brazil di sini. Mereka harus benar-benar harus berhati-hati setiap menyebrang ke area mana busnya mereka benar-benar harus ngecek dulu. Nggak bisa asal gegabah masuk begitu aja nyebrang polosan karena eksekusi kumpul lagi-lagi. Dengan area petrify yang dibawa oleh seorang Can di sini bersama dengan Erwin yang bisa The Way of Trigon. Ini bisa aja metode pick off dibawakan terus sama S11 Gaming. Iya apalagi melihat dari draft pick teman-teman RRQ Akira. Sepertinya S11 tahu bahwa mereka punya advantage yang sangat tinggi di area HP seperti ini. Dimana dengan masih banyak tarat yang terbuka. Bermain dengan pick off adalah hal yang sangat pintar untuk senggaknya mencicil perekonomian dari RRQ Akira. Untuk ditinggalkan jauh terhadap S11 ini. Oke tapi totalnya kali ini udah mulai coba dikontes dan bahkan The Way of Trigon lagi dan lagi dari Erwin. Mengaruh ke arah satu pemain namun tersebut Erwin. Tumat terlebih dahulu di follow dengan begitu cepat. Setelah Cannya berhasil untuk dapetin posisi ning dan timing yang pas untuk nge-follow up The Way of Trigon dari seorang Erwin ke wawah. Yes itu nice. Team play juga ya karena dari sisi backup-an bagaimana memang jauhnya bisa ditargetkan oleh Kaja. Tapi ternyata follow up yang masuk dari Kadita juga memberikan burst damage yang sangat besar sekali. Jadi untuk di early game ketika belum punya item defense memang akhir-akhirnya pasti akan sedikit tertekan. Dan mereka harus bisa mengejar bagaimana caranya untuk mendapatkan item defense sesegera mungkin. Ini pener banget sih ini Kaditanya nih Coji kayaknya agak sulit ya bisa dibilang kayak harus jadi prioritas juga gak sih sekarang? Pastinya dan prioritas juga bagi kalian para penggemar makanan dan juga minuman. Jadi langsung aja masuk ke link yang ada ini di grb.to.m4 untuk mendapatkan diskon hingga 90 persen. Iya jangan sampai kelewatan ya apalagi ini kan M4 masih berjalan sampai babak knockout. Jadi diskonnya pasti akan selalu ada buat teman-teman. Nah kalau kita ngelihat sekarang nih Coji para Q Akira mereka lagi di mungkin keadaan yang mungkin lagi gak unggul lah dibandingkan dengan S11. Meskipun dari segi totalnya mungkin masih didominasi oleh S11. Tapi ini gimana caranya dari Aaron Meket dia tiba-tiba flicker maju terkena surprise di defense judgment. Eksekusi yang sedikit gagal namun ternyata Sagan berhasil menjadi threat dari seorang Chan. Iya ini Chan bener-bener jadi salah satu damage maker paling besar untuk S11 Gaming untuk di 5 menit pertama ini. Karena mereka sekiranya sangat-sangat menekankan sekali yang namanya. Kalau misalkan ada satu player yang lebih kosong oke kita langsung aja ras kita langsung ambil. Itu yang selalu terjadi dan bahkan lihat di bawah sana. Ekasi berjuang sekuat tenaga untuk survive. Tapi sayangnya rotasi negokan oleh S11 Gaming ini sangat menyeluruh dari top lane hingga bottom lane. Membuat S11 Gaming dari tadi memenangkan teamfight. Karena pasti ada satu pick-off terlebih dahulu yang dilakukan baru mereka berani melakukan rush ke dalam turret. Seperti itu kalau menurut aku sih. Ya secara teamfight memang bisa dimenangkan tapi objektifnya diambil oleh Arkyo Akira. Iya oke tapi kali ini lihat Arkyo Akira bakal coba dipukul mundur di area mid-nya oleh pemain-main dari S11 Gaming. Kalau kita ngeliat ya tadi di area top lane-nya memang inisiasi dari Erwin gagal. Ketika dia flicker gak bisa dapetin siapapun. Tapi potensi dari Chan ini bisa ngeculik siapapun. Jadi bisa dibilang kuncinya itu bukan dari Erwin sebenarnya. Tapi gimana Chan bisa dapetin area blind spot ke area backline-nya. Dan bahkan kali ini turtle lane lagi-lagi diamankan oleh S11 Gaming by UBS Gold. Yang ngebuat Arkyo Akira sekayaknya harus perlahan tapi pasti bawa game ini ke arah left game. Ya dan ini untuk itemnya sendiri dimana Hunter Strike untuk Martis. Dan dari junglernya memang adalah item defense. Blade Armor ada Moltener Essence aja berhadapan dengan full defense item juga. Tidak defense banget ya ada Genius One buat Joy dan juga ada Curse Helm sudah selesai. Jadi akan ada semi-semi mungkin balance lah antara item attack dan juga defense bagi anti-lesser. Oke tapi sementara ini Tekashi udah bermain bakal lebih sedikit agresif mencoba untuk mencuri. Tapi ternyata Pak Padok menahan dengan satu bow wildcard dan Jotun berhasil ngebuka elektrifine base. Masih mau lebih ngelini dari seorang Jotun yang terkena tau namun ternyata Jotun masih bisa mundur ke area backline. Malah Ratu pemain itu Eren harus terpiklal begitu saja. Sementara Sagan masih mau lebih masih ada Brianna Warden dan Pak Padok. Mencoba untuk menahan bariannya sangat-sangat baik namun ternyata tidak akan ada follow up lanjutan dari S11 Gaming. Oke ini seperti ini dari Arkyo Akira juga sudah mulai catch up ya dengan power yang dimiliki oleh S11 Gaming. Terbukti dari segi objektifnya pun dari arah bottom lain mungkin satu hit terakhir bisa menghancurkan tarian tersebut. Tapi kembali lagi Jotun yang dari tadi selalu diberikan space oleh Chan untuk melakukan farming. Sudah mulai ada hasil yang lumayan bagus mengingat bahwa memang dari segi level masih sama-sama di level 11. Tetapi kalau kita melihat dari kill ataupun deathnya Jotun ini bisa dibilang lebih stabil dibandingkan dengan King yang sudah tumbang sekali. Walaupun demikian ingat King disini membawa emblem Demon Slayer Om. Ya dia bakal lebih cukup ya untuk farmingnya tapi satu yang pasti adalah disini gameplay dari Arkyo Akira mereka harus berubah. Karena dari match match sebelumnya dua match sebelumnya mereka menggunakan Joy. Ada satu hero yang bisa langsung menuju ke backlaner tapi sekarang mereka belum punya. Erwin langsung membuka inisiasi lagi dan lagi menuju ke arah seorang King kali ini. King akan tumbang namun kali ini Louis harus mundur terlebih dahulu masih punya flicker namun ternyata Kai terlalu flee di area backlanenya. Gusalah gusah mulai mendatang namun ternyata agak sedikit terlambat. Sementara Tekashi mulai datang dari area blanenya mencoba untuk memotong pemain-pemain dari S11 namun ternyata S11 Gaming tahu apa yang mereka lakukan disini. Mereka mundur mereka dapatin satu pemain bahkan skill ke Louisnya menurut aku itu juga sebenarnya bisa dibilang udah diprediksi sama Kai yang memiliki sekarang damage-nya udah cukup kayaknya. Iya dan yang dari aku lihat walaupun Erwin dari tadi gagal kendangan atau apapun itu seenggaknya ada distaksi yang bisa dilakukan agar Chan bisa masuk dengan mudah. Dan itu dia Lord Flame by UBS telah dikeluarkan oleh S11 Gaming di menit ke-9 kali ini. Walaupun demikian kita masih melihat banyak sekali tarat yang masih utuh membuat harusnya RRQ akhirnya masih bisa melakukan defensive maneuver tapi ini dia replay-nya. Yes replay by Infinix Note series dimana memang di awal ini setup yang manis banget yang dilakukan oleh pemain-pemain dari S11. Mereka melock junglernya tanpa adanya efek CC tambahan juga membuat pemain-pemain mereka bebas, Jotun bebas. Terus juga masih ada tadi a brilliant shockwonder yang bisa dikeluarkan oleh Lunox. Itu dia di arah mid lane pun defensive masih bisa dilakukan tapi balik lagi kali di atasannya sendirian. Ini PR sih lihat Jotunnya bakal coba ditahan terlebih dahulu untungnya ada trade yang didapatkan karena gusa lah gusa. Berhasil untuk mempick off ke arah seorang Jotun yang bisa dibilang cukup terpisah dari kawan-kawanannya. Dan kali ini RRQ akhirnya mereka mencoba untuk balikin keadaannya papadok walshah tapi Erwin masuk dengan 1.2 dragon. Tapi Sagan hampir bisa bertahan namun ternyata masih bisa ditumbangkan oleh seorang kain namun sisi lain. Gusa lah gusa berhasil untuk dapetin posisi yang benar-benar nyaman banget. Bebas banget di area backline sehingga mempanis pemain-pemain S11 yang jadi mimpi buruknya RRQ berakhirah tadi. Itu dua klip dari Gustana Gustana sudah cukup menghilangkan 80% HP dari Kadita. Hanya dua klip. Dua klip ammo dari Nibiru sudah cukup untuk membuat Kadita dari Chan pulang terlebih dahulu. Dan sepertinya ini juga menjadi turning point untuk teman-teman dari RRQ Akira. Melihat bahwa mereka telah kalah terhadap kontestor tapi mereka sangat-sangat apik dari segi defensive maneuver dan bahkan bisa melakukan counter setup terhadap teman-teman dari S11 Gaming. Ya ini masih kurangnya follow up ya dari S11 tadi membuat mereka harus terpik off satu demi satu. Dan ini adalah reset ekonomi juga masuk ke dalam mid gamenya. Jadi masih untuk open ending untuk kedua tim ini. Sementara RRQ Akira yang kita tahu memang sedang berada dalam tekanan di early game mereka sudah akan bisa kembalikan keadaan karena mereka sudah punya anthem defense-nya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dapetin official merchandise M4 ya dari www.gang.asia karena keren banget loh merchandise-nya. Jadi buat kalian yang penasaran langsung cek aja ke official website-nya. Dan yang pastinya ini dari RRQ Akira seperti yang Coji bilang udah mulai dapetin temponya nih. Udah mulai bisa setidaknya ya kasih balasan lah serangan balasan ke arah pemain-main dari S11 Gaming. Dengan posisi dari Gustala Gustala yang mungkin tidak disangka-sangka sama S11 Gaming ini malah bisa jadi merah bahaya tapi ternyata di area bawah Papadok. Hanya bisa untuk melakukan walkthrough sedikit karena dia tahu. Hingga pemain dari RRQ Akira tentunya bisa melakukan pick off ke arah seorang Papadok di area bawah. Iya itu dia yang harus dilakukan. Chan lagi dan lagi. Dia harus mengambilkan temponya juga untuk S11 Gaming dengan adanya pick off yang terjadi. Karena dari gameplaynya sepertinya sudah mulai dimimik oleh teman-teman dari RRQ Akira di mana tadi di arah bottom lane. Tiba-tiba entah dari mana Papadok terkena design adjustment dari sarang kajak ditarik keluar. Dan bahkan Gustala Gustala sudah menyentuh angka legendary di 8 kill 0 ya dan juga analysis. Ditambah lagi dengan weapon mastery. Harusnya mulai sekarang S11 Gaming terpikir untuk membuat anti-quiras ataupun Blade Armor. Ya betul-betul memang Gustala Gustala yang menjadi PR juga buat S11 Gaming. Karena kita tahu lah bagaimana Sakita juga Matrix ketika memiliki item-item diamonds tadi. Dengan indirusnya dia bisa merontokkan armor dari Grok juga. Dan Lord has been slain by UBS Gold dan jatuh ke tangan dari RQ Akira. Iya dan nggak bakal bisa dikontes. Tapi kalian ketawa ternyata dicek. Namun ternyata RRQ-nya konek kali ini masih punya brand opo. Dan bakal coba dikejar oleh Gustala Gustala. Namun ternyata satu shotnya nggak konek ke arus sekarang Chan dan Chan. Masih dikasih kesempatan untuk hidup sepertinya Choji. Iya karena memang poros utamanya dari tadi adalah Chan dan juga Erwin. Sebenarnya masih bisa dengan Papadok. Tapi sayangnya Papadok tidak ada follow up. Lebih lanjut lagi membuat Louis seperti harus tumbang terlebih dahulu. Dan bahkan di belakang sana Erwin masih mencoba untuk mencari celah. Tapi Gustala Gustaf susah sekali untuk ditentu. Tapi pada akhirnya dua player dari RRQ Akira telah hilang dengan sekejap. Dan triple kill pun bahkan didapatkan di tangan seorang kali. Dan ini dia sepertinya shutdown terhadap Gustala Gustaf. Oh oh oh. Dan kali ini lihat triple kill by Infinix. Sementara TKC bakal coba untuk mendapatkan setidaknya satu trade ke arah. Pemain-main dari S11. Sementara Kai lihat nggak sih damagenya ke arah Lunox tadi. Itu masih tersisa berapa bar itu? Tapi sekali shot udah langsung hilang loh. Dan ini sudah mulai balik lagi ya. Ini dua-duanya memang sangat-sangat berimbang. Tinggal bagaimana mereka melakukan teamfight. Siapa yang bisa memecah belahkan arah teamfight. Karena tadi kalau kita lihat memang S11 Gaming mereka berhasil untuk memisah pemain-pemain dari RRQ Akira. Ya dengan pemisahan tersebut sih udah benar-benar efektif banget ya. Balik lagi ke early game strat yang dimiliki oleh S11 Gaming. Pick 1, pecahkan, hancurkan. Pasti selalu seperti itu di arah early-nya dan mereka sudah kembali ke comfortable zone mereka. Tetapi sejauh ini yang menjadi PR adalah tarot dari kedua belah pihak. Ini masih sama-sama di tersisa 4 tarot. Dari outer middle tarot, sorry inner middle tarot dan juga inhibitor tarot mereka masih utuh semuanya. Tapi ini dia dari segi item. Ya dengan full equipped untuk e-retail damage berhadapan dengan Batrix. Jadi sama-sama harus menjaga positioning di bagian belakang. Tapi XP lanernya. Rapid Boots, ada Heptasis, ada BOD, ada Athena Shield. Ini untuk Papadok. Broknya punya power yang sangat-sangat besar sekali dengan satu buah Wild Charge. Selain daripada memberikan efek sisi dia juga memberikan damage yang besar. Oh oh tapi Louis ngasuk dengan satu body fan. Jangan semenurut Papa dong. Terkejut, terheran-heran sementara Sagan pun menjadi train. Namun kali ini Kai cukup free di area backlinenya. Stacey Mason dari Sarantai Kisi gak bisa untuk menerontokkan seorang Kai. Tapi Erwin menahan King kali ini yang mencoba untuk mengejar ke arah Kai. Kai yang masih bisa surface dibalikin keadaannya oleh S11 Gaming. Dan pemain-pemain dari RRQ Akira dirontokkan begitu saja. Dan sepertinya ini akan menjadi one straight boost dari S11. Sementara Louis mencoba untuk bertahan. Erwin mencoba untuk flicker masuk dengan Jade Kundonya. Dan bahkan dari Louis mencoba untuk menunggu. Bain time cukup lama. Tapi kali ini bakal coba dikejar oleh 4 pemain S11. Bain time cukup lama. Tapi Louis kali ini mencoba untuk menahan. Dan S11 berhasil untuk membalikan keadaannya. Dan menubangkan RRQ Akira. Win streak yang dipecahkan oleh tim Argentina. Ini dia power dari tim Argentina kita S11 Gaming. Dengan satu kesalahan fatal yang legukan oleh RRQ Akira. Yang terlalu overcommit dan juga sangat banyak sekali mengeluarkan skill source-nya. Terhadap Papadok. Papadok pun berkata saya tidak apa-apa. Tubang terlebih dahulu yang penting teman-teman saya bisa menuju kemenangan. Papadok bisa kita bilang dia bukanlah pelawan. Karena pelawan dia apresiasi tapi dia adalah legenda. Karena legenda akan terus dikenang. Wow, tapi lu selalu sisa sama performanya Erwin ya? Ya, benar-benar S11 mereka benar-benar berbeda dari hari yang pertama datangnya. Kali ini mereka tampil dengan full perform mereka juga. Dan kita bisa lihat bagaimana dari Kaditanya tadi juga kan? Dari Chantnya. Yang berulang kali mendapatkan peluang dari early game. Membawa rekan-rekannya untuk bisa melakukan trading satu untuk satu. Selain daripada itu, Eritel. Eritel, ini coverannya udah gila banget ke arah seorang Kai. Pokoknya poinnya dari tim S11, Kai kita gak boleh sampe mati. Kalau Kai kita sampe tumbang, karena dia damage dillian utama ya kan ya. Kalau dia sampe tumbang udah pasti arah Kyokina masih bisa balikin keadaannya. Tapi ya coverannya yang sangat-sangat baik dan bahkan positioning dari seorang Kai juga disini dengan Eritel yang ngebuat dia tentunya tahu banget, dia pasti bakal jadi inceran utama. Jadi dia harus jaga posisi dengan sangat-sangat baik. Apalagi di S11 Gaming sih, tadi memang di arah mid-game-nya mereka bisa dibilang sudah mulai di-turning point-kan oleh teman-teman dari RRQ Akira. Tapi mereka tahu persis bagaimana caranya melakukan defensif terhadap hal tersebut. Ya dimulai dari kita melihat pertama kali Papadok ditumbangkan di arah bottom lane dengan ditariknya kaja. Dengan kaja, dengan defense adjustment-nya. Tapi dari segi atamnya, Choji pun juga sudah mikir dengan adanya Blade of Despair dan juga Blade of Veptasis. Sepertinya tidak menjadi salah satu kerugian besar untuk Papadok tumbang. Apalagi dengan wallchart-nya dia pun misalkan dia setelah wallchart tumbang. Setengahnya ada gap beberapa second untuk Chan bisa melancarkan kombonya. Dan bahkan kita tahu Eritel adalah late game monster. Dan yang tadi sudah mencapai menit ke-14 dengan full item. Diikuti dengan adanya Wind of Nature. Eritel ini benar-benar ngebawa Leo-nya menjadi Leo Sirkus. Sangat-sangat temukau bagi para penonton. Ya menurutku sih apa yang berbeda mungkin dari permainan dari RRQ Akira adalah mereka gak punya sesuatu untuk bisa langsung ke backlaner. Ya. Joy-nya diambil, Beneditanya di-ban. Dua kartu kunci untuk RRQ Akira ketika mereka bermain di hari pertama. Iya betul-betul. Kita melihat gimana performa dari TKC dengan Beneditanya. Teri setelahnya juga waktu itu sempat memukau panggung dari M4. Namun ternyata siapa yang menyangka S11 menjadi tim yang bisa memencahkan win streak dari RRQ Akira. Ya. Dan ini dominasi banget. 21 dan juga 11 dari sisi kill point-nya. Memang kita tahu bagaimana S11 dari early game. Mereka punya komposisi untuk melakukan pick off. Kehadiran Chow bersama dengan Kadita ini cukup berbahaya sekali. Dan memang meskipun Seigen dia punya Brilliance of Order untuk kabur. Tapi itu juga sudah terkadang gak sempat untuk bisa dipakai atau dipergunakan. Gustalah Gustah dengan mungkin full attack item dia harus menjaga positioning juga. Dan secara positioning kehadiran Kadita, Grok belum lagi masih ada. Joy ini bakal susah banget untuk dia bisa melepaskan basic attack dengan nyaman dan aman di belakang. Apalagi ketika King-nya bisa ditumbangkan. Karena King adalah target pertama. Karena dia yang selalu terlihat di depan. Dari item build-nya juga ya gak terlalu jauh sih. Tapi Eritel-nya ya ini full attack item lawan full attack item. Dimana Eritel bisa melepaskan basic attack-nya. Sedangkan dari Gustalah Gustah ini harus kejar-kejaran dulu. Lari bentar, tarik di belakang, diem dulu lagi, nunggu lagi. Dan itu yang membuat yaudah beda. Eritel bisa jalan sambil memberikan damage. Sedangkan dari Matrix dia harus diam sambil memberikan damage. Itu perbedaannya. Belum lagi ganti senjata ya. Dan ini memang agak sedikit sulit dari seorang Gustalah Gustah juga. Karena posisinya dari dia pasti lebih gampang di pick off lah. Kalau dibandingkan dengan Eritel ya. Sementara Eritel kan juga masih punya escape mechanism juga kan disini. Tapi dari Erlingnya sebenarnya itu udah dipegang sama Chan sih. Ya memang dari Erlingnya sudah dipegang banget sama Chan. Tapi yang paling menjadi problem adalah walaupun kita bisa melihat dengan adanya Martis dan juga Fredrin. Di game kali ini kita harus lihat dulu lawannya. Co, ada Grok dan juga Kadita. Mortal Oil kalau dekat dinding ataupun dari Kadita mengeluarkan ultimate-nya. Ini gak bakalan efek kepada teman-teman dari S11 Gaming. Yang membuat mereka dengan sangat mudah bisa menembus ke arah Gustalah Gustah. Walaupun tadi memang Gustalah Gustah sudah mulai bisa mandiri. Karena sudah memegangin namanya Hasklau. Ya tapi Ritzke ada carry-nya dipegang oleh Kai. Sandback-nya King. Forgotten One ada Erwin dan Kai. Eritel dia yang memang cukup nyaman ya. Karena memang teamfight yang terjadi ya udah di area dari mid-nya. Terus juga di cover Kadita dengan Groknya juga bisa ke arah dari Gold Lane. Jadi cukup aman tadi untuk S11 Gaming. Bisa masuk ke late game. Yang memang terlihat ya cukup ngeri-ngeri juga ya. Karena Joy-nya sebenarnya bisa ditangkap. Ada KJ yang bisa fokus ke arah dari Joy. Tapi ternyata distraction yang dilakukan oleh Joy ini dia licin banget. Jadi untuk bisa menangkap Joy juga ini agak sedikit sulit. Ini gara depannya ada Papadok sama Erwin. Dan dimana yang kita tahu Erwin ini gak segan-segan untuk ngeluarin figure. Plus combo dengan The Way of Dragon. Dan ini untuk MVP by Infinix Note series. Adalah Kai dengan Eritel dia. Sprint spellnya. Windtalker, Wind of Nature. Adanya penetration juga. Tiga item starter pack marksman ya. Ini bukan yang attack speed. Ini yang attack. Attack critical ya. Ada Windtalker bersirken Scarlet Phantom. Tiga ketika selesai ada Wind of Nature. Dan juga ada penetration. Elphic. Elphic lore ya. Yes, ini udah lebih daripada cukup. Pastinya untuk memberikan damage yang besar sekali. Tadi terbukti waktu dia nyerah ke siapa ya tadi di bagian bottom tarotnya. Lunox. Iya, Lunox. Dua bar lebih hilang. Itu hilang langsung. Lunox-nya udah flicker mau mundur. Udah tinggal berdoa tuh. Masih tembang juga. Ya memang Mas Men untuk di meta sekarang sangat-sangat mengerikan. Bahkan tadi kita juga sudah bisa melihat. Nibiru dua clip bisa menghilangkan 80% SP dari kita. Lock ya, Papadok ya. Iya, Papadok juga tadi ya. Tapi ini dia highlight by Infinix Note series. Ya, dimana di early game ini benar-benar sih. Yang dilakukan oleh S11 Gaming adalah mereka mengacaukan ritme permainan dari RQ Akira. Dengan mengacauk untuk selalu melakukan pick-off. Dari awal kombinasi Chou bersama dengan Kadita membuatkan hasil yang sangat-sangat positif sekali. Dan juga masih ada gerok dengan wild charge-nya. Jadi efek CC yang dimiliki oleh S11 lebih daripada cukup untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari RQ Akira. Dan ada beberapa momen memang dimana RQ Akira team fight-nya harus terputus seperti ini. Dengan adanya satu buah barier yang membuat Sagan-nya ada di sisi kanan. Di kirinya juga kalau kita lihat ada Gustala Gustai. Jadi mereka tidak fokus ke satu hero yang merupakan salah satu senjata dari RQ Akira untuk bisa menumbangkan hero. Kalau mereka fokus ke satu hero mereka bisa dapetin point kill. Tapi kalau mereka terpisah seperti itu ada waktu untuk dibalas damage-nya oleh S11 Gaming. Dan momen terakhir dimana cukup banyak source kill yang dilepaskan ke arah dari Papadok. Papadoknya tumbang tapi lihat pertukaran yang dilakukan. S11 Gaming mereka mendapatkan positioning dan berhasil untuk menumbangkan empat pemain dari RQ Akira. Sekaligus langsung melakukan straight push ke base RQ Akira. Itu kalau...